Hai ini ada video dari KRT Nur Ihya yang ketemu sepanduk besar nih kita dengarkan sepanduk besar dipasang dipikir jalan akan dibangun cukup Masya Allah makam Syed Abdurrahman bintoha bin Yahya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salat wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad amma ba'd Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai yang kami banggakan yang kami muliakan berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Nuno Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Lui Bejo Wongkang Iling Lan Waskodo tetap NKR Harga Mati ini ada video dari KRT Nur Ihya yang ketemu sepanduk besar nih kita dengarkan sepanduk besar dipasang dipikir jalan Bismillahirrahmanirrahim akan dibangun cukup Masya Allah Makam Sayyid Abdurrahman bin Tuhan bin Yahya panitia siap menerima infak saudakoh dari para donatur wah ada nomor kena juga ini ini makam Sayyid Abdurrahman bin Tuhan bin Yahya itu gak sudah terjadi dirutukkan ya gak mungkin ya kesulitan lebih baik sebelum terjadi ini digagalkan dulu kalau tidak ada dasar sejarahnya ini 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 referensinya ada surat kekancingannya ada yang itu makam siapa itu makam coy Abdurrahman pintu bin Yahya hebat tidak makam dirutuk 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 siapa ini harus diringan tahu semua belum terjadi betul ya daripada sudah dibangun nanti keriputan lebih ringan mengantisitasi terus banyak yang siaroh lah ini keriputan juga ini Masya Allah Masya Allah ini tuh ini salah satu motivasi kami untuk mensuarakan ini kebenaran banyak sekali makam-makam palsu seperti tadi Abdurrahman Syed Abdurrahman Habib bin Yahya siapa itu tadi padahal mereka itu cuma kadang dari mimpi tidak jelas terus kenapa ini sebenarnya itu yang menjadi pemikiran tersendiri buat kita semua nama-nama Habib itu kan banyak bukan dari bin Yahya saja ada Al-Shigab Al-Atos Al-Aidrus Ba'abut Sihab atau Sumed tapi kenapa pemalsuan makam itu muncul nama-nama bin Yahya terus tokoh-tokoh diganti dengan bin Yahya ini ada apa ada apa ada apa dengan bin Yahya begitu kalau kita lihat pola pikirnya para Habib itu kan selalu mengunggulkan nama kabilahnya bukan nama asal-muasalnya Al-Hadromi Tidak mereka mengunggulkan marganya kalau istilah orang Nusantara marga kobilahnya As-Sigab Al-Atos Yahya seperti itu nah ini yang membedakan dengan keturunan baginda Rasulullah dari jalur Al-Hasani Syekh Abdur Qadir Al-Jilani itu dinisbahkan kepada tanah kelahiran Diyo Al-Jilani As-Shamarkondi Samarkan begitu nah ini cuma Habib inilah yang terlalu mengunggulkan marganya nah dari alasan terlalu mengunggulkan marganya itu kita bisa menarik kesimpulan otak dari makam palsu dan pemalsu nama-nama tokoh itu siapa nah kita semua kan tentunya tahu gak usah saya beritahu tahu Bin Yahya Bin Yahya itu banyak sekali bahkan gurunya itu menjadi Bin Yahya puter kenal itu gurunya menjadi Bin Yahya dan sampai detik ini dari ini disuarakan penemuan disuarakan itu tidak ada klarifikasi sama sekali mereka diam diri seakan-akan terdolimi tidak melakukan apa-apa kan begitu memang langkah yang aman ya seperti itu berdiam diri pura-pura tidak tahu kurah-kurah dalam perahu pura-pura tidak tahu seakan-akan beliau tidak melakukan itu semua padahal banyak muhibin-muhhibin yang tobat diutus si ini si itu kan begitu bercerita dan ini bukan rahasia umum lagi makanya kami mensuarakan ini berdasarkan fakta di lapangan penemuan-penemuan dari saudara-saudara kami pengakuan dari saudara-saudara kami yang sudah sadar gitu jadi jangan bilang kami ini memfitnah kami tidak pernah diajari memfitnah bahkan awalnya kami tidak percaya sebelum menemukan bukti otentiknya tidak percaya kok bisa ya orang sekalem itu begini tidak percaya sama sekali tapi setelah kami mengantongi bukti-bukti yang otentik termasuk buku-buku kitab-kitab aurat torikoh syadiriya alawiyah kami simpan rapat-rapat sebagai barang bukti ternyata ngeri ngeri guys Masya Allah merinding saya melihatnya apa benar ini wah ternyata soheh benar Masya Allah ini saya setuju apa yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumegung Nur Ehyak atau Kiai Nur Ehyak mereka tinggal di NKRI ini bukan hubul waton minal iman bukan hubul waton bukan cinta NKRI bukan itu hanya lamis saja mulutnya mereka ya hubul Yahya hubut Tahrim wa'alaha pasti itu nyebuktinya kenapa mereka berani memangkas nasab gurunya sendiri bahkan tokoh-tokoh pahlawan nasional digandakan dengan menjadi habib yang satunya terus makamnya juga ada dua kan ngeri ngeri makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ehyak mereka tidak hubul waton cuma lamis saja mereka hubut Tahrim wa'alaha hubut Tahrim wa'alaha Masya Allah semoga Indonesia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para pemalsu pemalsu nama-nama tokoh pemalsu pemalsu makam yang tidak berdasar dan agar apa agar budaya yang berada di Nusantara terus nama-nama tokoh yang berada di Nusantara ini dijaga agar anak cucu kita generasi kita tidak kepaten obor mereka tidak makan sejarah-sejarah bohong yang dibikin oleh mereka mereka siapa pikirkan sendiri saya pastikan kalian tahu jawabannya terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh